Pemerintah Kabupaten mengadakan pembinaan manajemen pemerintahan desa. Kegiatan ini dalam rangka pembekalan KDS Kabupaten Nunukan tahun 2022 di kantor Bupati Nunukan, Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang, menegaskan kepada para kepala desa agar tertib untuk mengelola dana desa. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara, ada rekan Febrianus Felis yang akan menginformasikan terkait kegiatan ini. Silakan rekan. Baik, Dea dan Tribuners, belum lama ini pada Rabu 9 November 2022 berlangsung acara pembinaan manajemen pemerintahan desa dalam rangka pembekalan Kepala Desa Sekabupaten Nunukan tahun 2022 di kantor Bupati Nunukan, yang mana acara tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang. Zainal Paliwang menegaskan kepada para KDS agar bisa memanajemen desanya supaya tertib dan tidak menabrak aturan dalam mengelola dana desa. Zainal Paliwang mengaku tak ingin KDS di wilayah Kaltara terjerat masalah hukum berkaitan pengelola dana desa. Sehingga kata dia, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi pembinaan manajemen pemerintahan desa untuk para KDS Sekabupaten Nunukan. Zainal Paliwang menyebut selama ini penyaluran dana desa di wilayah Kaltara berjalan sesuai aturan. Bahkan sejumlah desa di Kabupaten Nunukan sudah membentuk badan usaha milik desa yang menunjukkan kemandirian suatu desa. Zainal Paliwang menyampaikan akan mengundang Ketua KPK bertandang ke Kaltara untuk memberikan pembekalan kepada perangkat desa dan camat agar ke depan tidak ada lagi ataupun para KDS di Kaltara, utamanya dunukan, tidak tercerat masalah hukum dan juga para KDS bisa mengelola keuangan sesuai dengan aturan yang ada. Terkait dengan itu juga, Zainal menyampaikan bahwa sejauh ini yang menjadi keluhan para pemerintahan desa yaitu diantaranya adalah masalah jaringan internet. Untuk membuat laporan keuangan, mereka harus mencari jaringan internet di wilayah lain bahkan ada yang sampai memberangi pulau demi mencari jaringan internet untuk mengirimkan laporan keuangan. Zainal Paliwang mengatakan bahwa di 2023 menantang pihaknya akan memastikan tidak ada lagi blank spot di Kaltara dan untuk itu dia memohon doa pada seluruh masyarakat yang ada di Kaltara agar upaya pemerintah provinsi untuk tidak ada lagi blank spot ataupun desa-desa yang tanpa jaringan agar bisa diakomodir pada tahun 2023 mendatang sehingga laporan dana desa ataupun keuangan desa bisa cepat dan tepat sasaran. Demikian laporan sementara dari Dunukan Kalimantan Utara kembali ke DAD Studio. Baik, Tribun Restrikan Fels juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang berikut liputannya. Manajemen desa itu, ya manajemen desa supaya terkik, supaya bagus dan menampilkan terutama masalah penelolaan peruangan desa tidak akan sampai Kepala Desa ini hanya masalah uang kecil kemudian bergerak masalah itu. Dan disini kita berikan pembakalan-pembakalan itu supaya bagaimana mengelola pemerintah desa ini berjalan dengan baik. Itu aja intinya. Bagaimana Pak keefektifan penyaluran dana desa selama ini Pak? Ya kalau saya monitor selama ini sudah berjalan sesuatu dengan aturan, ya kemudian juga dari desa-desa juga membentuk barat usaha untuk ada perhasilan desanya, ya itu sangat bagus. Makanya saya sampaikan tadi, kalau satu desa tidak mampu mereka bisa join dua desa, tiga desa, membentuk satu barat usaha milik desa. Itu untuk juga menjadi bahan pendapatan asli desa ini. supaya pemerintah provinsi untuk agar Kepala Desa Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!